Tapi jujur, yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Tetapi, sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salah-salahnya. Untuk itu, apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya. Sebagai mantan prajurit, dan beliau mantan panglima, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami dunjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier. Tetapi, kami memohon kebesaran hati untuk bisa menyadari bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukannya memang telah menyakiti ratusan ribu, bahkan jutaan, kader dan simpatisan Partai Demokrat. Akhirnya, saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat, dimanapun saudara berada, Meski kita miskin, saya ulangi, meski kita miskin harpa, tetapi jangan miskin harga diri. Hiduplah dengan landasan ilmu, dan nilai-nilai etika serta moralitas. Karena dengan landasan-landasan itulah, insya Allah, negara kita akan semakin besar dan maju. Demokrat ingin menjadi bagian dari itu. Terima kasih.